Rahasia istana terlarang jelit 8. Perkataan tersebut memang tidak salah tapi menurut pendapat lohu tetap bertahan di tempat ini jauh lebih baik daripada mengungsi pergi dalam melakukan pertarungan hari bukan menang kalah yang kita cari, melainkan bagaimanakah caranya kita selamatkan Xiao Tai Jin dan Xiao Hu Jin dari malah bahaya semisal kita bisa bertahan di tempat ini sampai malam tiba nanti, lohu bisa mengundurkan musuh tangguh dengan menyebarkan bubuk ke racun. Seandainya kalau ingin menggunakan racun, apa bedanya antara pagi hari dan malam hari batin Xiao Ling? Meski dalam hati ia curiga namun perkataan tersebut tidak dapat diutarakan keluar. Mendadak terdengar suara seruan seseorang yang amat berat berkumandang datang. Dewasa ini gubuk yang kalian huni telah kami kurung rapat, 30 pucuk gendawa serta 20 pucuk anak panah otomatis telah kami sebar di sekeliling rumah gubuk ini. Jangan dibilang manusia sekalipun burung yang terbang di angkasa pun jangan harap bisa berlalu dari tempat ini dalam keadaan selamat. Ah 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 ah, suara dari Tan Hong Chi yang seru Kim Lan tiba-tiba. Murid tertua dari Sen Bo Hong? Tidak salah itulah orangnya. Harap Cui sekalian berhati-hati mengawasi gerak-gerik mereka terutama sekali kalau mereka akan menyerang dengan api pesan Xiao Ling dengan langkah perlahan ia berjalan keluar dari dalam ruangan. Sepeninggalnya anak muda itu, Tok Chin Yuk Ong memperhatikan sekejap situasi dalam gubuk itu, lalu dengan suara lirih katanya. Xiao Tai Jin harap kau bergeser ke sudut rumah sebelah kiri, dinding di sebelah sana terbuat dari tembok yang kuat. Rasanya hujan anak panah tidak akan sampai melukai dirimu. Xiao Tai Jin serta Sian Hu Jin mengatakan mereka akan pindah ke ujung rumah bagian kiri. Yuk Ong rupanya kau tidak merasa leluasa untuk membunuh orang-orang perkampungan Pek Hoa San Chung secara langsung, bukankah begitu tanya Sun Put Sia, kalau begitu silahkan bertahan di dalam rumah gubuk ini. Aku si pengemis tua akan keluar untuk membantu diri Xiao Tai Hiap. Rasanya cukup ak orang saja bertahan di dalam ruangan ini biarlah kami berdua berjaga di luar ruangan saja. Seru Tiang Ciu Siangku hampir berbareng. Silahkan kalian berdua mengawasi dua arah saja Kim Lan serta Giok Lan dengan pedang terhunus menambahkan. Kami berdua akan kerahkan segenap tenaga yang dimilikinya untuk membantu kalian. Tak usah, lebih baik kalian berdua tetap bertahan di dalam ruangan ini saja, jumlah kekuatan kita amat sedikit. Mungkin penjagaan pun akan jauh lebih lemah, kemungkinan besar ada satu dua orang musuh yang berhasil menerjang masuk ke dalam ruangan. Di kalayok ong turun tangan menghadapi musuh nanti, lebih baik kalian berdua baik-baik melindungi keselamatan loya serta hujian, pesan Seng Pat. Kim Lan dan Giok Lan saling bertukar pandang sejenak kemudian mereka tidak memaksa lagi. Seng Pat serta Tukil pun dengan mengikuti di belakang sunput siap berjalan keluar dari gubuk tersebut beberapa tombak di luar bangunan matanya dengan tajam mengawasi keempat penjuru. Seng Surya telah condong ke barat dan bersembunyi di balik gunung, senja pun telah menjelang tiba. Angin musim gugur yang dingin bertiup-tiup kencang menggoyangkan rumput-rumput kering di sekeliling sana. Para jago-jago lihai dari perkampungan Pek Hoa Sancung yang mengejar datang tidak kelihatan batang hidungnya, mungkin mereka pada bersembunyi di balik alang-alang di sekitar sini. Tan Hang Chang Hardik Sianuling dengan nada keras. HMMM kau cuma berani men sembunyi macam cucu kura-kura, begitu kah yang disebut kegagahan seorang. Bersamaan dengan selesainya ucapan ITN mendadak dari balik alang yang lebat muncul tiga orang lelaki lekar berpakaian ringkas. Salah satu di antara mereka berusia 25, 6 tahunan, sebilah pedang tersoran di punggungnya dan dia bukan lain adalah murid tertua dari Senbok Hang, yaitu Tan Hiong Chang. Di sebelah kiri kanan Tan Hiong Chang masing-masing berdiri satu orang, mereka memakai baju ringkas berwarna abu-abu, yang di sebelah kiri berjanggut hitam sedang orang yang berada di sebelah kanan berwajah bersih. Mereka bukan lain adalah Kiam Bun Sian si pengejar angin peipek li serta si pedang tanpa bayangan dan tong. Tan Hiong Chang menghunjuk hormat buat Sam Cheng Chu seru orang si Tan ITN seraya memberi hormat. Tak usah banyak adat, tukas Yao Ling dingin hubungan persaudaraanku dengan Senbok Hang telah putus sejak dulu, kini aku sudah bukan anggota perkampangan Pek Hoa San Chung lagi, jadi tak perlu banyak adat terhadap diriku. Sebelum mendapat perintah dari Suhu bagaimanapun juga penghormatan seorang Bu Ampue terhadap angkatan yang lebih tua tak berani kami hilangkan. HMM bila kau masih anggap diriku sebagai Sam Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung segeralah buyarkan jago-jagomu yang mengurung sekeliling tempat ini. Tentang soal ini, tentang soal ini. Oh-oh, jadi kamu tidak berani buyarkan orang-orangmu kalau begitu kau pandang sebelah metu, terhadap aku orang sisiau. Bu Ampue datang membawa perintah, sebelum mendapat hasil Bu Ampue tidak berani pulang dengan tangan kosong belaka, bagaimana pertanggungan jawabku nanti? Jadi apa maksudmu yang sebenarnya? Menyambut kedua orang tua Sam Chung Chu dan menghantar mereka kembali ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung. Kau merasa yakin punya kekuatan untuk mengalahkan diri ka jengek siauling pelan. Perintah yang diturunkan perkampungan Pek Hoa San Chung selamanya berat bagaikan batu karang, Chai He datang dengan membawa perintah, maka sudah menjadi kewajiban Bu Ampue untuk berusaha dengan kemampuan yang kumiliki. Sedangkan mengenai kalah menangnya, hal ini tidak termasuk di dalam perhitungan. Hubunganku dengan pihak perkampungan Pek Hoa San Chung telah putus, bila kalian berani bertindak kurang ajar, jangan salahkan kalau aku orang Shisyao akan bertindak telengas. Tan Hiong Chai Ang sebagai murid tertua dari Senbok Hang tidak kalah licik dan ulatnya jika dibandingkan dengan gurunya sendiri meski ia diejek terus menerus namun hawa gustunya masih sanggup ditekan terus dalam dada. Ia tersenyum hambar dan berkata, Siow Tai Hiap, kalau memang berulang kali, kau sudah menjelaskan bahwa hubungan dengan pihak perkampungan Pek Hoa San Chung telah putus, aku orang Shitan pun tidak punya muka untuk mengaku saudara lagi dengan dirimu. Ia merandek sejenak kemudian lanjutnya, telah lama aku orang Shitan mendengar akan kelihayan ILMU silat yang dimiliki Siow Tai Hiap, Chai Hai sadar bahwa kekuatanku masih bukan tandingan Anda. Seandain Faka sudah tahu akan kekuatan sendiri, cepat-cepatlah angkat kaki dari sini daripada darah segar membasai bumi maka menyesal pun terlambat, tukas Siow Ling. Tan Hiong Chi yang tetap tersenyum. Chai Hai masih ada beberapa kata yang inginku sampaikan terlebih dahulu kepadamu katanya. Ada urusan apa cepat katakan. Siow Ling sendiri pun tidak ingin melangsungkan pertarungan dengan pelak lawan apabila keadaan tidak terlalu memaksa sebab ia khawatir akan keselamatan kedua orang tuanya. Chai Hai ingin memperingatkan kepada diri Siow Tai Hiap, ujar Tan Hiong Chong. Kecuali Chai Hai serta Kim Bun Siang In, di tempat ini telah hadir pula 40 orang busu utama Pek Hoa San Chung yang bersembunyi di sekeliling gubuk ini. Mereka semua membawa alat gendawa otomatis yang sebagian besar anak panahnya telah dipolesi dengan racun keji, barang siapa yang terkena dia pasti akan mati. Kami percaya dengan kepandaian silat Siow Tai Hiap yang lihai gendawa-gendawa otomatis tersebut tidak akan mampu melukai dirimu, tapi ayah ibumu bukan anggota bulim. Seandainya sampai terjadi pertempuran darah segar tentu akan menggenangi seluruh permukaan bumi. Kami takut apabila kedua orang tuamu pun ikut terluka di tangan kami sebab seandainya sampai terjadi peristiwa tragis macam itu, Chai Hiap pun tidak mampu untuk menolong mereka. HMM Chai Hiap pun ingin memperingatkan dirimu pula sahut Siow Ling dengan nada dingin. Di dalam rumah gubuk ini kecuali aku Siow Ling masih ada pula beberapa orang jago BN Ling yang nama besarnya telah menggetarkan seluruh dunia persilatan, apabila kalian ingin coba turun tangan itu mencari kematian buat diri seudiri. Perkataan aku orang Si Siow pun hanya sampai di sini bila kau tidak percaya, silahkan untuk turun tangan menoba. Teng Hiong catik berpalis memandang seksjat ke arah Kim Bun Si dan N.G Lok kemudian sambil menjurah ke arah Siow Ling katanya, kecuali kami sekalian serta para busu perkampungan Pek Hoa Sancung yang bersembuhi di sekeliling tempat ini, bala bantuan dari perkampungan lainnya pun dengan cepat akan tiba di sini. Saudara Siow, tak usah kita bersih tegang lebih jauh dengan mereka, biarlah aku si pengemis tua membereskan mereka bertiga lebih dahulu teriak sunputsia dengan suara lantang. Di tengah bentakan yang keras, tubuhnya meloncat ke depan langsung menerjang ke arah Teng Hiong Chang sekalian. Kim Bun Si yang ing serentak membentak berbareng, serta pedang sama-sama berkelebat keluar dari sarung dan melancarkan sebuah tangkisan. Dua bilah pedang berkelebat menciptakan selapis cahaya tajam yang menyilaukan mati serangan dari sunputsia segera terbendung di tengah jalan. Sunputsia mengempos tenaga mengeram tubuhnya yang sedang menerjang ke depan secara mendadak telapak di Ayun dan kembali ia melancarkan sebuah pukulan. Tatkala pengemis tua ini masih berkelana di dalam dunia persilatan tempo dulu, ia mempunyai julukan sebagai si telapak baja kehebatan ilmu pukulannya telah mengedutarkan sungai sebelah utara maupun sebelah selatan. Meskipun selama banyak tahun ia mengasingkan diri dari permainan burin, namun ilmu silatnya sama sekali tidak ditinggalkan, bahkan kehebatannya jauh melebih tempo dulu. Bisa dibayangkan betapa hebatnya angin pukulan yang terpancar keluar dari balik telapak sunputsia kali ini ketika ia mengirim serangan dengan tenaga penuh. Rupanya baik Tan Heng Chang Mampun Kiambun Siang LNG sama-sama menyadari akan kelihayaan sunputsia, ketika merasakan datangnya angin pukulan mahadasyat buru-buru mereka loncat ke samping untuk menghindar. Tak seorang manusia pun yang berani menyambut pukulan itu dengan keras lawan keras. Hasa, ha 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 ha, kalian hendak ngacir kemana jengek sunputsia sambil tertawa terbahak-bahak, tubuhnya meloncat ke depan langsung menubruk ke arah Tan Heng Chang. Murid tertua dari Senbok Hang ini tidak berani bertindak gegabah buru-buru badannya bergeser ke depan sembil tangannya berputar secepat kilat ia cabut keluar pedangnya dan mengirim sebuah sapuan ke depan. Ilmu silat yang dimiliki lelaki ini langsung di bawah didikan Senbok Hang, gerakan pedangnya aneh, serangannya bergerak dari arah bawah langsung mengancam ke atas, arah yang dituju jalan darah Jiet Gwe Ahiat di atas iga kanan sunputsia. Meskipun ilmu silat yang dimiliki sunputsia sangat lihai, namun berhubung ujung pedang lawan mengancam jalan darahnya, ia tidak berani bertindak gegabah, tubuhnya segera miring ke samping menghindarkan diri dari ancaman setelah itu tangan kanannya bertukar mencakar bagian depan Tan Heng Chang. Pedang orang Sitan itu berubah, seret 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 secara beruntun ia melepaskan tiga buah serangan berantai sementara tubuhnya berpindah posisi melepaskan diri dari cengkeraman lima jari sunputsia. Semua serangan yang ia lancarkan tak sebuah pun yang lepas dari jalan darah penting di tubuh pengemis tua itu hingga memaksa sunputsia mau tak mau harus menghindarkan diri dari malah bahaya. Secara beruntun sunputsia mengirim dua serangan berantai namun semuanya berhasil dihindari Tan Heng Chang dengan gerakan yang lincah orang itu tak sudi menyambut datangnya Angin pukulan itu dengan keras lawan keras kejadian ini memaksa pengemis itu harus berpikir dalam hatinya Ilmu silat yang dimiliki keparat ini benar-benar tidak lemah Bila aku tidak berhasil menundukkan dirinya ini hari Bukankah nama baik aku si pengemis tua yang telah kupupuk dengan susah payah selama ini bakal hancur berantakan di tangannya Gerakan telapaknya tiba-tiba berubah Dalam sekejap meter saja bayangan telapak memenuhi angkasa menyelimut tidak erah di sekitar beberapa tombak Dari tempat itu tidak ampun Tan Heng Chang pun terkurung di bawah angin serangannya Tan Heng Chang tak malu disebut murid tertua dari Senbok Hang Meskipun tubuhnya terkurung oleh angin pukulan dari sunputsia Namun gerak, geriknya sama sekali tidak menunjukkan kegelisahan maupun kegugupan badannya berkelit ke kiri Menghindar ke kanan setiap kali ia selalu menghindarkan diri dari bentrokan kekerasan dengan telapak sunputsia Sementara tangannya di samping melindungi badan, setiap kali melancarkan serangan balasan pula Dengan kira beginilah ia mempertahankan diri sebanyak puluhan gerakan tanpa menderita luka oleh pukulan sunputsia Sedikit pun jua kiambun siang ing masing-masing dengan melancarkan pedangnya Empat metu mengawasi terus situasi di tengah kalangan Namun tak seorang pun di antara mereka yang turun tangan terlebih dahulu Sedangkan Xiaoling sendiri sebenarnya ingin turun tangan Namun setelah menyaksikan pertempuran satu lawan satu antara sunputsia melawan Tan Hiong Chong Ia merasa seandainya dirinya turun tangan membantu Maka kejadian itu mungkin akan mendatangkan rasa tidak senang bagi seng pengemis tua Maka ia pun berpeluk tangan belaka Dalam pada ITN pertempuran yang berlangsung di tengah-tengah kalangau kian lama bertambah seru Angin pukulan dari sunputsia pun makin lama makin dasyat Daerah sekitar beberapa tombak seketika terbungkus di dalam deruan angin pukulannya Membuat baju Tan Hiong Chong berkibar tiada hentinya Yang aneh meskipun Tan Hiong Chong terjerumus dalam keadaan yang amat berbahaya Namun kiambun siang ing belum juga mau turun tangan membantu Bahkan para busu yang bersembuhi di sekitar rumah gubuk itu pun tak ada munculkan diri membantu Tiba-tiba sunputsia menunjukkan kelihayannya Ia membentak keras dan melancarkan sebuah pukulan kilat Kedasyatan angin pukulannya ini luar biasa sekali Bagaikan gulungan ombak raksasa di tengah samudera Buru-buru Tan Hiong Chong meloncat ke kiri untuk menghindar Kendati gerakannya cuk cepat namun ia tak sanggap untuk menyingkirkan tubuhnya Sama sekali bahu kirinya tersambar oleh deruan angin pukulan Membuat badannya mundur dua langkah ke belakang dan terjatuh ke dalam semak Menyaksikan musuhnya keoh, sunputsia tertawa terbahak-bahak Haa, haa, kau sanggup menerima puluhan jurus serangan dasyat Meski kini kalah namun kau cukup kalah dengan bangga Sinar matanya berputar memandang ke arah Kiambun Siang Ing Lalu tambahnya Ayoh, kalian berdua maju serentak Kiambun Siang Ing Saling bertukar pandangan sekejap Kemudian pedangnya, serentak dicabut keluar Kedua orang jago pedang ini paling mengandalkan kerjasama ilmu pedangnya Setelah menyaksikan kehebatan ilmu silat sunputsia Mereka sadar bila di antara mereka berdua harus turun tangan sendirian Maka tak akan sanggup menyambut lima gebrakan seja Oleh sebab inilah tanpa sungkan-sungkan lagi serentak kedua orang itu maju berbareng Sunputsia mengempos tenaga telapakan anfa perlahan laban diayun ke tengah udara dan serunya Hati-hatilah Nih, terima saja sebuah pukulan dari aku Si pengemis ini baru saja tangan akan didorong keluar Tiba-tiba terdengar suara gelap tertawa yang keras berkumandang datang Dengan cepat pengemis tua itu angkat kepalanya Terlihatlah nyonya cantik berbaju hijau dengan sulaman sekuntum bunga emas di depan dadanya Laksana hembusan angin puyuh meluncur datang Dalam sekejap metu ia telah berada kurang lebih 45 dipadi hadapan sunputsia Perempuan itu mengulapkan tangannya yang putih halus mengundurkan kiam boon siang ing setelah itu dengan ada geni tegurnya pada diri sunputsia Apakah kau yang disebut sunputsia? Tiangelo dari perkumpulan Kaipang? Sedikit pun tidak salah, itulah diri loohu Kenalkah kau dengan diriku? Bila dugaan loohu tidak salah, kau pastilah kim hoahujien yang berasal dari wilayah biau Hehehe sedikit pun tidak salah Eoi meskika sudah tua bangka ternyata matamu masih tajam juga Sekali tebak lantas benar Telah lama aku si pengemis tua mendengar akan nama besarmu Ini hari aku akan bisa mendapatkan kesempatan untuk mohon petunjuk darimu Kejadian ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang mengembirakan bagiku Tak usah gugup dan tak usah camas, aku ingin menyapa saudaraku terlebih dulu Rasanya kita bertarung nantipun belum terlambat bukan? Sinar matanya perlahan beralih ke atas wajah siau ling Seraya ulapkan tangannya ia menegur Saudara siau, setelah bertemu dengan cicimu, kenapa kau tidak menegur maupun menyapa? Bukankah kau datang kemari atas perintah dari Senbok Hang tanya Sianuling sambil tertawa hambar? Sedikit pun tidak salah Apa maksudmu datang kemari? Bantu dia untuk menangkap orang Tahukah kau hendak menangkap buronan dari perkampungan Pekhoa Sancung? Omong kosong hardik siau linggusar Yang hendak mereka tangkap adalah kedua orang tuaku He eh, he eh siapa yang tidak tahu dia tidak berdosa sekalipun mereka adalah orang tuamu Tidak pantas kalau kau ngambek padaku Hem selama masih di dalam wilayah Biau kau penerhitung seorang jago kau akan buat Apakah sudi mendengarkan perintah dari Senbok Hang dan rela jual nyawa bagi diri ya? Bila kau suka mendengarkan nasihatku lebih baik cepat-cepatlah kembali ke wilayah Biau Dan hidup baik-baik di Sanai Sandaraku, Kim Hoa Hujan tertawa sedih Beberapa patah katamu memang baik sekali untuk dituruti Namun sayang sekali terlalu lambat kau utarakan perkataan itu Mengapa? Kim Hoa Hujan tidak menjawab ia alihkan pokok pembicaraan ke soal lain Serunya, kalau memang benar mereka adalah kedua orang tuamu Sudah sepantasnya kalau kau bawa aku untuk mengunjungi mereka Xiao Ling termenung berpikir sejenak Kemudian menjawab Cuma ada satu jalan saja yang bisa ditempuh Yaitu kau harus menangkan dulu pedang panjang di tangan aku orang si Xiao Apakah kecuali jalan ini Tidak ada jalan lain yang lebih bagus lagi yang bisa ku tempuh? Hanya satu jalan ini saja, jadi musuh atau jadi teman Keputusannya tergantung pada sepatah katamu Aku tidak ingin memusuhi dirimu Namun aku pun tidak bisa membangkang perintah dari Senbok Hang A.A.A.I. sungguh membuat orang serba salah Belum habis dia berkata Terdengar suara berkeleningan nyaring berkumandang Datang Ciu Cao Liong dengan memakai baju perlente Dan menunggang seekor kuda jempolan berjalan mendekat Menyaksikan kehadiran dari J.A.E. sungguh tersebut Xiao Ling kerutkan dahinya Diam-diam ia berpikir Baikim Hoa Hu Jin maupun Ciu Cao Liong sama-sama telah datang ke tempat ini Rupanya seluruh jago lihai dari perkampungan Pek Hoa San Chung telah dikerahkan kemari semua Tampak Ciu Cao Liong menarik tali les kudanya dan menyapa Semte, baik-baikah keadaanmu selama kita berpisah? Aku telah memutuskan hubungan persaudaraanku dengan Sen Bok Hang Tidak berani ku terima sebutan semacam itu dari Ciu J.E. sungguh Haaah, haaah, barusan aku telah bertemu dengan Sento Ako Apa sebabnya aku tidak mendengar ia menyebut-nyebut tentang persoalan itu? Apa yang Cai Hai ucapkan adalah keadaan yang sebenarnya Mau percaya atan tidak terserah pendapatmu sendiri Sinar metu Ciu Ken Leong perlahan-lahan menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu Kemudian sambil menuding ke arah rumah gubuk itu Katanya, seandainya aku memerintahkan anak buahku untuk melancarkan serangan anak panah berapi Mungkin di dalam sekejap meter rumah gubuk itu akan hancur punah menjadi abu Keparat busuk Kau tak usah berlagak sok, aku si pengemis tua ingin kasih sedikit pelajaran kepadamu Teriak Sun Putsia Meudadak tubuhnya meloncat ke depan langsung menubruk ke arah Ciu Cao Liang Tahan bentak Kim Hoa Hu Jin Tangan kanannya diayun, sebuah benda laksana kilat meluncur ke arah diri Sun Putsia Hati-hati ia melepaskan binatang berbisa teriak Sian Wu Ling memperingatkan Telah lama Sun Putsia mendengar bahwa Kim Hoa Hu Jin adalah seorang ahli racun Dalam hati secara diam-diam ia sudah pertinggi kewaspadaannya Apalagi setelah mendengar peringatan dari Sia Wu Ling Maka dengan cepat ia mengempos tenaga Tubuh yang sedang menubruk ke arah Ciu Cian Leong secara mendadak melayang 5-6 depa lebih tinggi Setelah itu berjumpalitan di udara dan mundur kurang lebih satu tombak lebih ke arah belakang Tampak benda yang dilepaskan Kim Hoa Hu Jin tadi secara tiba-tiba menyusuri dengan sendirinya di tengah udara dan melingkar jadi satu Sun Putsia tertegun pikirnya Ia menggunakan ular beracun sebagai senjata rahasia benar-benar suatu peristiwa yang aneh sekai Sementara itu terlihatlah Kim Hoa Hu Jin mesbungkukan pinggangnya melayang ke depan Tidak menanti ular berbisanya jatuh ke atas tanah Tangan kanannya bergerak cepat menyambutnya ke dalam genggaman Sun Putsia merasa amat mendongkol dengan perbuatan perempuan itu Tangannya diayun, segul mengangin puklan yang amat santer langsung menghantam tubuh Kim Hoa Hu Jin Kim Hoa Hu Jin tarik kembal tangan kanannya yang mencekal ular sedang telapak Kiri diayun ke depan mengirim sebuah pukulan Belunum Sepaseng telapak saling beradu di tengah udara Tak kuasa tubuh Kim Hoa Hu Jin terdersak mundur satu langkah ke belakang Air mukanya serta berubah hebat Penaga dalam yang Anda miliki sungguh tidak lemah Beranikah kau layani diriku untuk berdual satu lawan satu? Tentu saja aku si pengemis TNA berani Xiao Ling sadar bahwasannya Kim Hoa Hu Jin menggembal banyak sekali makhluk-makhluk berbisa Ia takut Sun Putsia kena dipecundangi oleh perempuan tersebut Maka buru-buru tubuhnya berkelebat menghadang di hadapan pengemis itu sembari berkata Lo Chiang Pue kau telah menangkan satu kali pertarungan biarlah pertampuran kali ini serahkan pada aku orang si Xiao saja Kim Hoa Hu Jin menatap wajah Xiao Ling tajam-tajam Akhirnya ia menghala napas panjang Oh saudaraku benarkah kan ingin bergebrak melawan diriku keluhnya Bila kau tidak sudi mendengarkan nasihatku maka cepat atau lambat kita pasti akan saling bergebrak Tiada berguna banyak bicara Nah, cepatlah cabut keluar senjatamu Cici berbuat demikian karena terpaksa apakah kau tak dapat memahami keadaanku Kau membantu manusia laknat untuk bertindak sewenang-wenang Siapa bilang kau berbuat karena terpaksa A-a-a-a-ai saudara ciliknya yang bodoh Bila kau memaksa diriku terus-menerus terpaksa aku harus menyalahi dirimu Bila kau punya kepandayan keluarkan saja keseluruhannya dalam perempuran nanti siapa menang siapa kalah Kedua belah pihak tak usah sungkan-sungkan Cici ada beberapa perkataan yang ingin ku jelaskan lebih dulu Seru Kim Hoa Heng Jin lagi dengan alis berkern Apa yang ingin kau ucapkan lagi? Aku rasa saudara cilik tentu sudah tahu kan Bahwa seluruh tubuh Cici penuh dengan makhluk berbisa Sedikit pun tidak salah Seandainya Cici berhasil menangkap diri MN Tentu saja tak ada urusan Tapi kalau aku tak bisa menangkap dirimu Terpaksa keadaan mendesak diriku untuk menggunakan makhluk-makhluk terbisa Terima kasih atas pemberitahuan itu Baiklah saudaraku, silahkan turun tangan Kata Kim Hoa Heng Jin sambil merogoh keluar dua kuntum bunga emas Terima kasih atas kebaikan hatimu selama ini Cai He akan turuti perintahmu Pedang di Ayun dan si anak muda itu pun melancarkan sebuah tusukan kilat Setelah menyaksikan keadaan situasi yang terbentang saat ini Siauling sadar, meski jago-jago libai dari perkampungan Pek Boa Saucung tidak sampai dikerahkan semua Namun jago yang hadir di tempat tersebut dewasa ini amat banyak sekali Bahkan bala bantuan mereka tiada hentinya mengalir datang Seandainya ia turun tangan lebih cepat berarti merebut pula satu bagian kesempatan untuk mendapatkan kemenangan Dalam pada itu Kim Hoa Heng Jin yang mencekal sekuntum bunga emas di tangan kiri kanannya Tatkala menyaksikan kedatangan ujung pedang Siauling segera mengayunkan tangan kanannya menyongsong ancaman tersebut Melihat perbuatan perempuan itu, Siauling segera berpikir di dalam hatinya Panjang dari kedema kuntum bunga emas lima cun belaka Sungguh luar biasa kalau ia gunakan benda sekecil itu sebagai senjata Mungkinkah dibalik bentuknya yang mini ITN masih tersimpan kegunaan lain yang mengerikan Berpikir akan hal itu gerakan secara tiba-tiba berubah Pedangnya yang sedang menusuk tubuh Kim Hoa Heng Jin berubah arah di tangan jalan dengan gerakan Menjirat tangan, ia babat pergelangan kanan perempuan cantik dari wilayah Bianwitu Pergelangan kanan Kim Hoa Heng menekuk ke bawah menghindarkan diri dari ancaman ujung pedangnya Bunga emas di tangan kirinya meluncur tiba-tiba ke muka menotok dada Siauling Dengan pandangan tajam Siauling memperhatikan kuntum bunga emas itu Tangan kirinya diayun laksana kilat mencengkeram bunga emas tersebut Kim Hoa Heng segera menarik ke belakang tangan kirinya serta tarik kembali bunga emasnya Lalu ia berkata dingin, bunga emasku mengandut keracun yang amat ganas Mungkinkah sudah bosan hidup? Chai Hei Sip ingin sekali coba menjajal sampai dimanakah kebebatan racunmu itu Hektometer sampai dimanakah kelihayan ilmu silat yang kau miliki Kendati tenaga iwakang yang kau mieki sempurnapun Setelah kena racun keji di ujung bunga emasku Jangan harap nyawamu bisa tertahan lama Mendadak terdengar Siauling tertawa terbahak-bahak dan menjengek dari luar kalangan Oh oh oh, sungkan benar pertarungan yang kalian jalankan Aku lihat tingkah laku kalian tidak mirip dengan dua orang yang sedang bertarung Tapi lebih mirip dengan dua orang lahabat karib yang sudah lama tidak saling berjumpa Sereet 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 secara beruntun Siauling melancarkan tiga buah serangan berantai lengga Menciptakan selapis bunga pedang yang tebal seluruh tubuh Kim Ho Ahu Jin segera terkurung di dalam serangannya Sementara itu mulutnya mendesis dingin Ciu Siauling hubungan persaudaraan di antara kita berdua telah putus Janganlah kau timbulkan kembali hawa gusarku HMM, bila kau tidak tahu diri, terpaksa aku akan cabut dulu selembar jiwamu Semte, kok sering sebenar ucapan Engkau harus tahu bahwa Siauling bukanlah seorang manusia yang gampang dibuah orang Jago Kang Ho yang mampu membinasakan diri Siauling dewasa ini cuma beberapa orang belaka Coba kau lihat, bukankah Siauling hingga detik ini masih dapat hidup dengan baik di kolong langit? Siauling berjiwa bubiman dan penuh melas kasih Mengingat hubungan persaudaraannya dengan dirimu tempoh dulu Mungkin dia tidak akan membinasakan dirimu Selah sunput Sia dingin Namun aku si pengemis tua tidak ada hubungan apapun dengan dirimu Ini hari aku tidak akan melepaskanmu dengan begitnya saja Di tengah bentakan keras, badannya berputar satu lingkaran di tengah udara Kemudian langsung menubruk ke arah Chiu Chau Liyong Ketua dari perkampungan Pek Hoan San Chung ini Buru-buru menarik tali les kudanya binatang tunggangannya Yang jempolan tadi tiba-tiba bergeser ke kiri dan lari ke depan Heee, heee, kau coba melarikan diri kemana? Jengek sunput Sia sambil tertawa dingin Belum habis Sia bersuara, mendadak tampaklah bunga pedang berkilauan di seluruh hangkasa Dua sosok bayangan manusia laksana kilat meluncur ke arah pengemis tua itu Di tengah kilatan cahaya tajam dua jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan kesunyian Dua orang lelaki kekar berbacen hitam yang menyongsong kedatangan sunput Sia itu Kena disampok senjata tajamnya oleh tenaga pukulan pengemis tua itu Kelima jarinya menancap di depan dada mereka dan putuslah yawa kedua orang itu seketika juga Sunput Sia membentak keras begitu kedua belah kakinya menginjak tanah sepasang tangannya bergerak serentak Dua sosok mayat yang berada di tangannya dengan cepat disambit ke arah Chiu Chow Leong Chung Chu kedua dari perkampengan Pek Hoa San Chung sedang merasa bergidik meski ia berbasil meloloskan jiwanya dari ancaman dalam hati pikirnya Sung pun hebat ilmu silat yang dimiliki pengemis tua ini Seandainya tiada mereka berdua yang menghadang serangan tersebut Niscaya aku sudah modar di tangannya Menyaksika dua sosok mayat mei uncur ke arahnya buru-buru ia ayun telapaknya menghajar rontok mayat tersebut Setelah serangan gagal, sunput Sia tidak meneruskan gerakannya ke muka ia berdiri keren Sementara sinar matanya yang tajam menatap diri Chiu Ken Leong tak berkerdip Rupanya ia sedang mempersiapkan diri untuk melancarkan serangan yang kedua Maudadak Chiu Jee Chung Chu dari balak semak kurang lebih satu tombak di luar kalangan berkumdang Keluar suara peringatan yang bernada amat dingin dan menyeramkan Ilmu Chiu Set Chou An In Chin merupakan kepandayan yang paling diandalkan pengemis tua itu Kemungkinan besar Jee Chung Chu masih bukan tandingannya Bersamaan dengan munculnya suara tersebut Muncul pula seorang kakek tua berperawakan pendek gemuk yang memakai baju serbah hijau menghadang di hadapan sunput Sia Menjumpai kehadiran orang tua itu sepasang kening sunput Sia langsung berkerut Sem koai kiranya kau masih hidup di kolong langit peristiwa ini benar-benar ada di luar dugaan aku si pengemis tua Serunya Heee, heee, kau sendiri pun rasanya panjang usia HMM semestinya kau harus mati namun sekarang masih hidup Bila mana kejadianin berlangsung di tempat yang terasing masih tidak Mengapa sungguh tak nyana kau malahan menggabungkan diri dengan perkampungan Pek Hoa San Chung menjual nyawa bagi Sen Bok Hang? Perbuatanmu ini Benar-benar membuat aku si pengemis tua merasa gemas Pertempuran kita pada 30 tahu berselang di atas gunung Wang San Belum sampai menetapkan siapa menang siapa kalah Aku rasa sudah sepantasnya kalau kita lanjutkan pertempuran tersebut pada saat ini hingga salah satu di antara kita tersinkirkan dari muka bumi Kau anggap aku si pengemis tua jari kepadamu Tiba-tiba terdengar Siaw Ling yang berdi kalangan lain membentak keras Huyen bila kau tidak mau juga mengaku kalah Jangan salahkan kalau aku orang Siaw terpaksa turun tangan keji terhadap dirimu Tatkala semua orang berpaling maka terlihatlah senjata pedang di tangan si anak muda itu Laksana seekor naga sakti yang muncul dari balik mega Menyambar ke sana kemari menerjang sambil menciptakan berkuntum bunga pedang Seketika itu juga seluruh tubuh Kim Hoa Hujien terkurung di dalam lapisan cahaya pedangnya Dua kuntum bunga emas di tangan Kim Hoa Hujien telah kena dikurung Oeh pedang lawan sehingga sukar dikembangkan besar ia bakal terluka di tangan pemuda itu Lepas tangan di tengah berlangsungnya pertempuran yang amat seru mendadak Siaw Ling mementak keras Plaak pedangnya diayun ke muka menghantam pergelangan kanan Kim Hoa Hujien Sekuntum bunga emas ketika tersampok rontok ke atas tanah Sebetulnya babatan pedang dari Siaw Ling barusan dapat memotong pergelangan kanan Kim Hoa Hujien Namun dengan wataknya yang penuh melaskasih Tak kala pedangnya hampir menyentuh pergelangan kanan perempuan itu Mendadak ia putar pedangnya bukan membabat malahan menghantam pergelangan tangannya belaka Laksana kilat Kim Hoa Hujien meloncat mundur ke belakang Tangannya merogoh saku lalu diayun ke muka Seekor ular kecil dengan cepat melayang ke muka Siaw Ling tertawa dingin Telapak kirinya diayun dan ia tangkap ular kecil iten rat-rat Kau cari mati teriak Kim Hoa Hujien dengan air muka berubah hebat HMMM, belum tentu pergelangan kiri diayun Ular kecil yang berada dalam genggamannya mendadak meluncur ke arah Sen Sam Khoai Tak kala Sam Khoai iman nyaksikan munculnya sesosok bayangan hitam mengancam tubuhnya Ia bertindak sebat Meski tak diketahui olehnya senjata rahasia macam apakah yang mengancam tubuhnya Namun dengan kepandaian silat yang dimilikinya masih sanggup untuk menghadapi ancaman tersebut Maka tanpa beraya lagi ditangkapnya benda tersebut Menanti benda itu sudah berada di tangan dan terasa amat licin Ia baru merasakan sesuatu yang tidak beres Buru-buru tangannya diayun melepaskan kembali benda tadi dari genggaman Namun sayang usahanya ini telah terlambat Terasa pergelangan tangannya jadi sakit Tau-tau ia sudah terpagut oleh ular berbisa Ular ini meski badannya kecil namun bisanya luar biasa Kejinya kendati ilmu silat sensem koi amat lihai Ia tak sanggup mempertahankan diri Seketika lengan kanannya jadi kaku Dengan cepat kim hoa hujia loncat ke depan Dipungutnya lebih dahulu ular kecil yang dibanting Sensem koi ke atas tanah itu Kemudian dari sakunya ambil keluar sebutir pil Dan dilemparkan ke arah kakek tua itu Sambil berseru cepat telan pil tersebut Sensem koi bukanlah seorang jago kemarin sore Separoh dari umurnya ia gunakan untuk berkelana dalam dunia persilatan Bukau saja pengalamannya luas pengetahuan pun amat luas Ia sadar pada saat ini jiwanya telah berada di ambang pintu kematian Oleh sebab itu ia tidak berani membangkang perintah kim hoa hujian Setelah menerima pil tadi langsung ditelan ke dalam perut Senheng, bagaimana keadaan lu kamu buru-buru Chiu Chow Leong bertanya Pada saat ini ia tidak mempunyai kemampuan untuk bertempur lagi Ia harus beristirahat paling sedikit dua hari Sambung kim hoa hujian dengan cepat Chiu Chow Leong segera menarik tali les kudanya Dan melarikan kuda tunggangan tersebut meninggalkan tempat itu Ayoh cepat berlalu dari sini serunya Chiu Chow Leong, kau hendak lari kemana hardi Sun Putsia sambil loncat ke depan Laksana segulung angin puyuh ia kejar J.E.C.N.G. Chu tersebut Chiu Chow Leong mengempos tenaga Tubuhnya secara tiba-tiba meninggalkan pelanak kuda Dan melayang turun kebalik semak melukar Babatan yang dilepaskan Sun Putsia benar-benar luar biasa sekali Terdengar ringgikan yang mengema di tengah kesunyian kuda tunggangan milik Chiu Ken Leong tadi telah hancur kehantam oleh babatan pengemis tua itu Namun dalam sekejap metu itu pula kim hoa hujian maupun sensem koai Semuanya telah lenyap dibalik kegelapan Sun Putsia benar-benar naik pitam Makinya kalang kabut Chiu Chow Leong, cepat atau lambat Aku i pengemis tua pasti akan membabat tubuhmu jadi beberapa bagian Sekonyong-konyong, suara detiran tajam memecahkan kesunyian Serem tetan hujan anak panah berluncuran mengarah tubuh Sun Putsia Menyaksikan datangnya ancaman Pengemis tua itu tidak menjadi gugup Ia sambar bangkai kuda tersebut dari atas tanah Lalu dipergunakan sebagai tameng Dalam sekejap metu sebagian besar hujan panah tadi telah bersarang semua di atas tubuh bangkai kuda tadi Malam yang gelap sulit bagi kita untuk menembusi kepungan Hardi Xiaoling keras Lo Chiam Pua, harap kau cepat kembali Kita harus merundingkan persoalan ini lebih jauh Sun Putsia tidak membangkang Ia buang bangkai kuda itu ke atas tanah Lalu meloncat mundur ke belakang Setibanya di sisi Xiaoling bisiknya lirih Mengapa tidak kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk menerobos keluar dari kepungan Mumpung beberapa orang pemimpin mereka sedang menderita luka Aaai, kedua orang tuaku tidak pernah belajar ilmu silat di tengah kegelapan malam yang mencekam seperti ini Seandainya para jago perkampungan Pekhoa Sancung yang bersembunyi di sekitar gubuk secara tiba-tiba menghujani kita dengan anak panah serta sanjata rahasia Bukankah kedua orang tuaku bakal konyol? Seandainya kita harus menunggu sampai terang tanah nanti Mesti senjata rahasia pihak lawan bisa kita lihat jelas Namun bukankah pihak musuh pun dapat melihat keadaan kita dengan jelas pula Untung dalam hal ini lebih baik saudara pikirkan sekali lagi Aaai, kalau menurut pendapat Boampue lebih baik kita sapu dahulu semua musuh yang bersembunyi di sekeliling tempat ini Setelah itu barulah kita bawa kedua orang tuaku untuk menerobos keluar dari kepungan Baiklah aku turut pendapat saudara Chai He akan mengitari gubuk ini lewat sebelah kiri Sedang loo Chiam Pue harap mengitari gubuk ini lewat sebelah kanan Kita berjumpa di belakang rumah gubuk ini Ujar Syauling sambil mengayunkan pedang panjangnya Meskipun berbuat demikian belum tentu bisa melenyapkan seluruh musuh yang bersembunyi di sekitar sini Namun asal kita dapat membasmi sebagian besar dari mereka saja Berani kita telah mengurangi sebagian besar mara bahaya yang Sunputsia putar badan hendak berlalu tapi secara tiba-tiba ia ingat akan sesuatu hal Segera tanya dengan suara lirih Saudara Syaul, ada satu persoalan yang tidak kupahami Dapatkah aku mohon petunjuk darimu? Soal apa? Kim Hoa Hujien menggunakan ular racun sebagai senjata rahasia Biasanya amat keji dan tiada tandingan apa sebabnya Saudara Syaul berani menyambut ular itu dengan tangan? Bo ampuat telah menggunakan sarung tangan yang terbuat dari kulit naga golok maupun pedang Tidak akan mempan, apalagi ular berbisa tentu saja tidak kupikirkan di dalam hati Oh oh oh, kiranya begitu ia merande sejenak Kemudian terusnya Ilmu silat yang dimiliki Sensem Khoai sangat lihai sekali Tatkala aku si pengemis TNA melangsungkan pertarungan sengit satu bari di atas gunung Hoasan Tempo dahulu Sulit bagi kami menetapkan siapa menang siapa kalah Setelah terjadi peristiwa itu aku dengar katanya ia terluka di tangan seorang padri sakti dari partai Syaowim yang bergelar Bunggo Taisu Sejak itulah kabar beritanya lenyap tak berbekas Dari peredaran buling, sungguh tak nyana kiranya ia bersembunyi di dalam perkampungan Pekhoa Sancung Nama besar Sensem Khoai di masa silam amat menggetarkan sungai telaga pamornya tidak berada di bawah Senbok Hang sendiri Entah apa sebabnya kini ia masih sedih diperalat oleh gembong iblis itu Secara tiba Iba Sianwiling teringat kembali metu-metu dari Senbok Hang yang tersebar di berbagai partai serta perguruan besar Ia sadar bahwa setiap garak gerik partai besar ITN telah diketahui semua dengan jelas oleh Senbok Hang Seandainya metu-metu tersebut ikut ambil bagian dalam perasaan partai Maka keadaan dari partai-partai besar mungkin tidak lama lagi Dalam keadaan seperti ini pihak Senbok Hang akan menduduki posisi yang tak terkalah lagi Tatkala Sunput Sia menyaksikan Siawiling bungkam diri tak berbicara tidak tahan ia lantas menegur Saudara Siaw, apa yang sedang kau pikir kau? Panjang untuk membicarakan persoalan ini, di kemudian hari akan Bu Ampua jelaskan lebih seksama lagul kepada diri Lo Chi Ampua Berbicara sampai di situ ia lantas bergerak lebih dahulu ke arah kiri Sunput Sia tidak berani berayal diam-diam dia mengempos tenaga lain Wenut, ia mengirim sebuah babatan ke arah semak dihadapannya Dengusan berat berkumandang keluar dari balik alang-alang Seorang lelaki kekar berbaju hitam terpental dari tempat persembunyiannya setelah termakan oleh hantaman pengemis tua itu Pedang Siawiling berkelebat mengirim sebuah sapuan ke arah semak belukar itu Cahaya tajam, berkilat dari balik alang-alang meuyong song datang sebilah golok baja menyambut kedatangan pedang si anak muda itu Siawiling segera salurkan hawa murninya ke dalam pedang dengan keras lawan kerasia sambut benturau golok itu Terang di tengah bentrokan nyaring yang menimbulkan percikan api golok tadi terpental jatuh dari semak setelah terhajar oleh pedang Siawiling Dalam pada itu Sun Put Sia telah berteriak lantang Ciu Chau Liyong serta Kim Hoa Hujien telah melarikan diri terbirik-birik Bila Anda semua masih tetap ngotot berada di sini terus Berarti kalian mencari kematian buat diri sendiri Di tengah bentakan keras, sepasang kelapak berputar serentak Untuk berpuluh-puluh desiran tajam meluncur ke arah semak Kedua orang jagoan lihai ini turun tangan Dalam sekejap metel, tujuh-delapan orang jagoan yang bersembunyi di balik alang-alang mencelat ke angkasa dan menderita luka parah Tetapi dengan adanya perisitwa ini maka para jago dari perkampungan Pek Hoa San Chung yang bersembunyi di dalam semak pun jadi marah Mereka melancarkan serangan balasan yang tak kalah gencarnya hujan anak panah serta senjata rahasia pun melanda di seluruh tempat Siawiling putar pedangnya menjadi segelung hawa pedang yang sangat kuat Di bawah hujan senjata rahasia yang rahasia teruskan terjangannya ke muka Di mana ujung pedangnya menyambar Jeritan ngeri yang menyayatkan hati menggema memenuhi angkasa Hujan darah menyelubungi seluruh semak kutungan tangan serta kaki mencelat dan menyebar ke empat penjuru Sunput Sia yang berada di pihak lain pun tidak kalah hebatnya Angin pukulan yang ia lepaskan dasyat laksana gulungan ombak di tengah samudera Semua babatan diarahkan ke balik semak Demikianlah, di bawah serangan dasyatnya orang jago lihai ini Meski jago-jago peper kampungan Pekhoa Sancung yang bersembunyi di sekitar semak amat banyak sekali Namun mereka tak sanggup membendung terjangan kedua orang ITN Dalam sekejap metu separuh dari mereka sudah tewas atau luka parah Sisanya segera mengundurkan diri terbirik-biruk dari situ sebab siapapun sadar bahwa mereka bukan tandingan dari kedua orang jagoan tersebut Tidak sampai seperti tanak nasi kemudian, kedua orang itu telah berhasil menyapu bersih seluruh jago perkampungan Pekhoa Sancung yang bersembunyi di balik semak Sambil mencekal pedangnya Xiaoling melayang ke hadapan Sunput Xia Kemudian tegurnya dengan suara lirih Lo Chiampuwe, kau tidak kekurangan sesuatu bukan? Haa, 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 sunggah beruntung Tian masih melindungi selembar jiwaku Nah, mumpung mereka sedang lari terbirit-birit mari kita cepat-cepat tinggalkan tempat ini Perkataan Lo Chiampuwe sedikit pun tidak salah, mereka pun segera lari balik ke dalam gubuk Apakah semua jago dari perkampungan Pekhoa Sancung telah mengudurkun diri sementara si Raja Obat bertangan keji seger menegur Berkat bantuan Sun Lo Chiampuwe, sungguh beruntung semua musuh berhasil kami pukul mundur Niat Senbok Hang untuk menangkap dirimu amat besar sekaiwi, untuk itu tak boleh terlalu lama berdiam di sini Baik biar Lo Chiampuwe sudi menggendong putri kesayanganmu, sekarang juga kita berangkat Berbicara sampai di situ, dengan langkah lebar ya lantas menghampiri Xiao Tai Jian, berjongkok dan berkata Tia, harapkah suka memberi kesempatan bagi Ananda untuk menunjukkan kebaktianku kepada kau orang tua, mariku gendong Toa ko sie poa emas seng pat segera menyela dari samping Dewasa ini urusan yang paling penting bagi kita adalah pukul mundur musuh tangguh yang menghalangi jalan pergi kita Elo opet serahkan saja kepadaku, tentu kau tidak keberatan bukan? Tapi, hal ini akan merepotkan dirimu Situasi yang kita hadapi sekarang amat kritis sekali Harap toa ko tak usah menampik lebih jauh seraya berkata ia lantas berjongkok menggendong Xiao Tai Jian Begitulah dengan Kim Lan menggendong Xiao Hu Jian Seng Pat menggendong Xiao Tai Jian Si Raja Obat bertangan keji menggendong putrinya Xiao Ling segera membuka jalan di paling depan diiringi TNQ serta Giok Lan bertahan di barisan paling belakang mereka menerjang keluar dari dalam gubuk Setibanya di muka rumah terlihatlah cahaya api berkobar di arah sebelah utara Cahaya itu bergerak amat cepat sekali dalam sekejap metel telah berada dekat sekali dengan rombongan Menyaksikan cahaya tersebut, Sun Putsyah mendekati pemuda kita dan berbisik Kemungkinan benar cahaya obor itu dibawa oleh bala bantuan dari perkampungan Pek Hoa San Chung Mereka datang dengan membawa lampu dus berarti jagoan yang datang pastilah jagoan yang terpilih Terima kasih telah menonton! Terima kasih.